Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk 173 ribu lebih rekening masih dalam proses penyaluran. Menurut IDA ada sejumlah masalah yang membuat penyaluran subsidi tidak dapat dilakukan. Di antaranya karena ada duplikasi rekening, rekening yang tutup dan tidak valid. Karena itu menakar meminta BPJS Ketenagakerjaan akan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah data rekening tersebut. Penyaluran subsidi gaji tahap kedua telah dimulai pada Jumat lalu dengan target penerima sebanyak 3 juta pekerja. Melalui bank milik negara. Bantuan subsidi upah dengan total 2,4 juta rupiah ini akan ditransfer ke rekening peribadi pekerja. Baik rekening bank BUMN ataupun juga bank swasta. Pada penyaluran subsidi gaji atau upah tahap pertama ini, jumlah rekening yang tidak dapat disalurkan sebanyak 15.659 rekening penerima. Ada pun rekening yang masih dalam proses penyaluran, ini sejumlah 173.367 penerima. Rekening tidak dapat disalurkan karena adanya duplikasi rekening, rekeningnya sudah tutup, rekeningnya pasif, dan rekening tidak valid atau telah dibekukan. Terima kasih.